sup, gak kerawo kok mobilnya biasa sekali saya kan mau pakai pesawat pribadi tapi ya pendaranya kejauhan dari petnya gak ketemu pesawatnya saya cek, kebanding gembos jadi itu nanti sudah penginapan gitu iya, tapi buat teman-teman buat teman-teman, maksudnya dijual, disewasi belum terpikirkan buat teman-teman, ini kan yang mau datang ke sini dari Jakarta buahnya banget antriannya panjang, eh ketimbang ini kan cuma satu kamar itu berapa kamar itu di siapin itu? itu 6 kamar, 3 kamar 2 kamar, 3 kamar, 3 kamar jadi kalau teman-teman datang serta ya, nonton soalnya yang kepingin datang ke sini, banyak banget Renal Kasali, mau datang iya ini berapa hektare ini? ini satu hektare persis ini belakangnya orang ini belakangnya orang kepon itu tadinya dulu selain kelirin juga gitu? iya, ini gak ke ruangan tempat ini orang buang sampah buang jin buang jin kita langsung ke sana ayo, ayo, ayo pagi banyak teman-teman datang bos bos tren pak semua bos bisa jadi teman, semua teman bisa jadi bos pak kalau ini baru nyatet semalam tapi kalau yang datang bakul besok kita pakai bakul besok gitu, ikut-ikutan itu loh ada gubernur jawa tengah itu loh kalau jalan-jalan naik angkot ya di sini ada tulisannya sesuai dengan acara ini jadi kita ikut-ikut kalau lihat ke sana, boleh lihat ke sana gak? oh, monggol ini sawah sipeknya siapa Mas Andi? sipeknya? keren ya ya ini rumah pensiun ini dipakai nih saya biasanya bapak ya sebulan sekali orang kurung-kurung ya sebulan sekali gimana bu, tiap hari bu saya tiap hari ini gak akan renang ya kan ikan paus juga berenang gua bukan kita yang ngomong loh ya makanya mau ngomong cuma pensiunan kami segi kalau pagi ini kelihatan gunung selamat kelihatan masih kerasa dingin gak? kadang-kadang kalau malam atau pagi tapi kalau siang ya kayak gini udah hangat ya? ini dalam rangka memang minggat gitu iya menjauh dari periur rendahnya hidup ini ah, cantan dan pada akhirnya kita butuh ketenangan butuh sesuatu yang pribadi kalau di sini kan pak Hussein datang cuma sekali setahun dua kali dua kali setahun nah jadi ini inilah tempat kami biasa jadi kalau ngerti minum air kelapa nanti saya suruh manjat bu gak usah manjat saya gak enak dong enggak biasa dia manjat tugas istri kan mau manjat gitu ya jadi seneng lah didatengin terimakasih kasih banget akhir itu kalau lihat gambarnya putih gini gitu ya pasti tempatnya menarik saya tanya pak Hussein gimana pak Hussein? itu tempat kampung bener juga ternyata itu Singasari desanya aduh ini lah hidup kami begini kami berdoa aja kalau nginep sini pagi trekking sana ya sama ke atas juga ada kampung juga yang sini kami juga kebetulan punya sawah di sebelah sana wah pak ganjar bisa sepedaan nih tapi jalannya ekstrim ekstrim sepedanya basing nih oh iya karena dari situ kan kelihatan oh jadi kalau ini pakai ini ruang kerjanya ya ruang kerja dia di belakang sendiri sendiri ya tapi kalian suami istri ya nah makasih sama-sama sama-sama ini apa besok please ini bikin beli baik oh ini kan keran-keran ini begini kan sekarang menjadi trendsetter ya iya karena pakai tak panjang seneng sekali Pak Pak Jang ini terima kasih ya Pak Andi itu sepatunya dari mana? Pak Andi ini OS Pak Sajar apa itu? ini ada jajanan 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 kue laki eh monggol yang kasih kerja dan pocok keselnya nora jalan aja langsung jalan aja saya lagi menikmati rumah ini ah coba panggil ini siapa? masa sendiri atau? ya bukan eh ini saya temen kakek ganteng ini ganteng ini ini kan dari plastik itu saya bisa bikin buat ini beton 5000 kalau saya taksi dengan plastik itu cuma kekuatan yang sama lebih kuat iya ada kotor mereka yang lebih kuat tapi ini ini masih kecil-kecil tapi ini kehormatan terima kasih suara saya senang senang sekali aku lagi menikmati anu arsitektur rumahnya iya mas ganjar kenapa mau datang kesini? iya karena berdasarkan fitnah yang beredar eh Andi Noya itu sekarang di Banyumas desanya Cilongok tentu sebagai gubernur saya tahu dong Cilongok itu seperti apa nuansa seperti apa Andi Noya mau gitu nanya kenapa anda mau sebelum saya jawab kok balik nanya nanti dulu ya sebenarnya saya tuh penasaran Andi Noya yang tiap hari dengan kick ending yang semua orang tahu bagi buku Jakarta banget wah belok kiri gak pakai rating langsung ke Cilongok langsung nemplok disini iya itu saya bikin penasaran sebenarnya saya pengen tahu kenapa iya kalau lihat dari apa yang membuat saya tergerak kesini itu gara-gara ketemu satu kepala desa kepala desa Langgong Sari ya di Cilongo ini di Cilongo nah waktu itu Pak Wimbo kepala OJK memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang melakukan pemberdayaan ekonomi di tempat mereka masing-masing nah sosok kepala desa ini termasuk yang mendapat penghargaan saya memandu acara terus kemudian waktu dulu berdekatan saya bilang emang Langgong Sari itu dimana Pak Kades oh itu di Banyumas oke Banyumas terus kalau dari Purwokerto berapa lama 20 menit dia bilang gitu loh wah saya deg gitu loh deg karena 12 tahun lalu saya nganterin mertua saya sama keluarga nyekar orang tua mertua saya kan dimakamkan disini mertua saya tentara jadi besar disini dinas disini orang tuanya meninggal disini nah 12 tahun waktu nyekar saya bilang sama istri Purwokerto ini adalah tempat kita pensiun nanti wah ngamuk dia moh aku katanya kita ini rumahnya udah ideal kalau mau pensiun katanya harus deket-deket rumah sakit lah rumah aku di PSD kan sepelemparan batu dari Eka Hospital hahaha dia bilang kamu uh uh masuk ICU jalan kaki bisa nah dia bahkan waktu itu di Purwokerto aja gak mau dia tau-tau saya ketemu kepala desa ini saya tanya gunung selamat kelihatan gak? kelihatan Pak Andi ada sawah gak? ada ada sungai gak? ada ada tanah yang dijual gak? ada gitu kan katanya murah gak? bukan waktu itu belum tanya murah ada dulu gitu kan begitu sampai disini mana tanahnya? ya Pak Andi lihat mana yang Pak Andi jadi seneng gitu wah belusukan saya disini ini kan belakang kempurnya orang ya belusukan tak lihat tuh kayaknya ini istri saya belakang di Noya itu kan tanahnya jorok tempat buang sampah buang maaf nih ya buang tinja apa semua di belakang sini kan kok kamu mau? aku yang pakai imajinasi gak bisa aku gak ngerti katanya gitu kan nah singkat kata jadilah seperti sekarang ini saya akhirnya tinggal itu Mas jadi kenapa saya kesini karena itu karena itu jadi seorang Andi yang tiba-tiba datang ke kampung kecil dan menarik itu membuat saya penasaran udah lama sebenarnya tidak kita podcast ya iya ngobrol-ngobrol itu penasaran aku di Purwokerto loh Mas di Cilongo jadi anak buahnya Mas Ganjar iya anak buahnya Mas Ganjar gak percaya ini bos langsung bosnya langsung ya bos tidak langsung itu Mas sebenarnya saya pengen datang itu penasaran ngapain ya itu ke penasaran saya itu terbukti ternyata wow ternyata pilihan yang tepat tepat ya jadi seneng ya oh saya seneng banget ada tanah di sebelah ya Mas Usain ya tolong yang khusus ada tanah ini ya jangan di cari naik ya 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 karena setelah ini setelah rekaman kita mau cari orangnya hahaha jadi saya juga rasa kepenasaran saya itulah kemudian ah saya besok ada acara di Purwokerto mau sampai tempat Mas Sandi udah lama sebenarnya dan betul guys wuh wow guys ternyata saya itu menghadap ke depan ini gunung selamat kaki gunung selamat tepatnya ya iya tapi gunung selamatnya kelihatan kebetulan tertutup awan aja iya betul sebelah kiri kita sebelah kiri ini belakang saya persis ini gunung selamat ini jadi saya sudah membayangkan imajinasi saya gak terlalu keliru ini Mas di tempatnya indah menurut penerawangan gitu ya penerawangan ya saya memang bakar kemenyan dulu sih Mas hahaha hahaha itu Mas penasaran saya ternyata sesuai dengan sesuai dengan pikiran saya pasti ini tempat menarik yang penuh inspirasi iya dan faktor kedua yang mendorong sebenarnya percepatan itu terjadi ketika saya bertemu dengan teman-teman yang aktivis pemberdayaan ekonomi desa hmm saya kan masuk grup Mas Ganjar kayaknya ada di grup itu cuma kurang aktif dia hahaha kita kepanyakan kepanyakan mas mas maaf hahaha di dalam grup itu kan orang-orang yang pegiat sosial pegiat ekonomi desa itu kan kumpul soal itu memang termasuk yang jarang komentar tapi saya melihat aduh ternyata desa itu masa depan Indonesia nah tambah hari tambah yakin kan nah sudah saya mulai gerakan bersama teman-teman untuk dorong anak-anak muda ayo balik ke desa kamu belajar di luar negeri kamu belajar di kota-kota besar tapi ilmu itu jangan bermanfaat buat kota besar tapi untuk desamu nah kalau dulu agak susah kan ya Mas Ganjar karena internet kan belum masuk desa ya palaparing belum selesai nah sehingga anak-anak muda yang pintar-pintar sampai di desa terus gak ada infrastruktur yang bisa mendukung mereka untuk memperdayakan masyarakat pedesaan tapi sekarang gak ada alasan nah jadi kami dorong bersama teman-teman ada William Tanuwijaya Tokopedia itu gabung ada Veronica Kolendam Wikep ada Yoris Sebastian ada Artos Biantoro anaknya Chris Biantoro ada Billy Boon dengan yang on topnya ya dan teman-teman yang lain itu kami bikin gerakan untuk mendorong anak-anak muda masuk ke dunia sosial partnership sehingga mereka kemudian bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan peternak petani ya kemudian apa nelayan itu juga kami dorong supaya anak-anak muda bikin aplikasi-aplikasi startup startup yang ada konteksnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan dari desa dia bisa bekerja ya oh ini kami nih saingannya ini ini kan Pak Hussein punya podcast namanya Bakul Peso saya punya Ngopi Ngapak di Ngopi Ngapak saya didukung oleh Bank Indonesia ada Pak Roni ya dulu Pak Samsun kami bikin podcast untuk mengangkat UMKM di Banyumas Raya oke jadi Purpalingga Banjarnegara Wonosobo terus sampai di eh apa Banjarnegara sorry Cilacap Banyumas Wonosobo kadang-kadang ajak karena ada teman saya kita Mas Singgi yang sepeda lagi nah kami itu mengangkat cerita-cerita UMKM yang ada di Banyumas Raya untuk menginspirasi UMKM lain hmm nah termasuk di dalam di Purpalingga ya ada tempat dimana anaknya jadi hub gitu hmm satu anak yang belajar di kota besar dia pulang dia bikin itu jadi sekarang untuk apa digital marketing dari desa kampung marketing kampung marketing iya ya Panjenengan kan ya juara dia nah udah tau semua nah cerita-cerita inspiratif inilah yang kami angkat ke permukaan supaya orang-orang desa percaya bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia Merdeka hahaha dan ternyata dengan infrastruktur internet bagus selesai banyak persoalan kemudian kaget-kaget ini kan kita Mas Ganjar termasuk ya istri saya bukan saya ya istri saya yang followernya Mas Ganjar hahaha dia selalu lah En lihat En desa kok bisa keren gini karena anda kan jalan-jalan memperkenalkan keindahan desa nah itu kan kemudian orang-orang kesana semua orang-orang kesini semua gara-gara apa teknologi sudah berkembang anda tinggal menceritakan dan itu dampaknya dahsyat sekali karena setiap kali ya sama ya kalau kita lihat Pak Jokowi ya dia mau pakai baju apa langsung lagu keras sepatu ini sepatunya gara-gara Pak Jokowi nih oke ini dikasih oleh Valen dari mana Valen dari Bandung dari Bandung merknya apa oke harus tapi beli sorry aku beli beli kalau beli boleh dikasih nggak jadi gratifikasi kalau saya gratifikasi oh iya iya saya harus beli eh tunggu dulu kemarin ketemu Pak Pak Roni aku bilang loh Pak Ganjar itu kan dikasih uang baru dari BI terus terus saya nggak ngikutin benar karena istri saya cuma lihat saya ngintip-ngintip gitu terus itu itu waktu dikasih uang catakan yang belum digunting itu nggak ada masalah itu masalah buat saya oh karena itu uang bisa dipakai kebeneran iya dan dari BI dicarikan seluruh seri mata uang itu tahun lahir saya angka belakang 4 angka belakang itu tahun lahir saya jadi Pak Ganjar ini tahun diterima terus kemudian dengan apa sih namanya token apa gitu ya iya ini uangnya Pak apa bedanya dengan uang lama oke silahkan berapa Pak coba dihitung seratus lima puluh dua puluh gitu kan hampir 200 ribu gitu kan Pak ini rahat boleh nuker nggak Pak oh boleh gitu ya jadi pada jadi gratifikasi satu ker sudah jadi sah milik saya itu adegan sebenarnya gini mas kita edukasi kepada pejabat publik ya untuk pemberian itu ya sebaiknya betul-betul dihitung apakah itu ada motif-motif tertentu tapi ketika kemudian kita dihadapan masyarakat mestinya kita mengedukasi bahwa ini adalah hadiah dan hadiah itu bahasanya adalah gratifikasi karena ini mesti dilapor maka mesti diselesaikan pilih dilaporkan atau dibeli sehingga saya ada cerita mas wah Pak Ganjar suka sepeda ya sepedanya banyak oke mau lihat oke Pak Ganjar ngapain sepedanya banyak-banyak ya hedon banget sih enggak sepeda saya yang beli ini sama ini sebenarnya yang itu Pak itu beli terpaksa itu mas jadi kalau terima itu gratifikasi padahal dalam perspektif saya melihatnya ya itu kan sudah dibingke sudah rapi sudah bagus itu bukan gratifikasi tapi karena ada nilai tukarnya ya itu bisa dibelanjakan jadi berapa pun nilainya itu gratifikasi jadi gratifikasi sebenarnya karena gratifikasi itu diundang-undang kan hadiah tidak ada pembatasannya maka saya pernah sampaikan pada KPK agar secara kultural mestinya ada karena ada orang yang memberikan sesuatu itu karena memang persaudaraan karena hubungan baik ya kalau orang kampung kampungnya Pak Hussein panen pisang ketemu saya saya senang sama Pak Ganjar dia tetangga saya terus mau kasih pisang yang Pak ini panen kan gratifikasi juga itu terus bagaimana ngatasiin ke lu ya kan sulit kan jadinya maka saya sampaikan bahwa yang begini dibatasi jadi berapa sih nilai yang kemudian ada sehingga kita gak kikuk dan pasti gak ada motifnya apa iya gak ada gak ada kepentingan jadi ceritanya gitu aja soalnya kalau kita tolak orang itu sedih tapi kalau kita beli dia bilang lah bukan aku ingin memberikan dengan ketulusan tapi itu gratifikasi jadi anda pada posisi sulit ya enggak saya mudahkan mudahkannya dengan cara gampang kalau umpama dikasih nih Pak Ganjar saya kasih apa namanya batik tas sepatu mungkin gitu ya oke wah bagus banget ini oke oke ini kamu jualnya kemana biasanya gitu ke pasar Pak online Pak gitu wah bagus berarti terus kalau kamu jual laku gak ini laku gitu berapa harga satunya gitu 200 ribu Pak 500 ribu Pak 2 juta Pak oke aku beli langsung wah jangan Pak itu gini saya hanya sampaikan saja satu saya menghargai karyamu saya menghargai karyamu yang kedua ini sebagai satu pendidikan bahwa saya berharap kamu sering memberi banyak orang tapi jangan pejabat saya bilang gitu kalau kamu ketemu pejabat suruh beli aja dia tapi kalau ada yang yatim piatu miskin tidak mampu itulah yang layak kamu kasih gitu terima mas oke ini hari ini kita belajar ya Pak Usen ya gak usah belajar juga kan iya betul artinya pemahaman saya kadang-kadang gini lah perspektif orang melihat gratifikasi jadi lebih banyak pejabat yang mencoba berdalih ketika menjelaskan seperti ini iya iya lah ini berapa sih nilainya tadi misalnya uang 250 ribu kan gak mungkin saya gratifikasi cuma 250 ribu padahal itu bukan soal nilai tapi bahwa aturan lainnya yang aturan lain sekaligus untuk edukasi oke pada publik ya kadang-kadang saya jujur aja kadang ya kalau ketemu masyarakat Pak Ganjar kopi gitu ya ya sudah terus gimana ya lain kali kita dateng kita beli hahaha ya kalau begitu kan kita gak bisa jadi ini kita sampaikan secara terbuka nah edukasi ini yang menurut saya menjadi penting untuk publik gitu ceritanya mas menarik menarik jadi di ruang kecil ini kita belajar tentang bagaimana nilai ya nilai karena kalau kita datang dengan pendekatan bukan nilai tapi pendekatan kekuasaan jabatan dan struktur organisasi birokrasi maka nilai-nilai ini biasanya gak kelihatan atau gak muncul ke permukaan jadi semuanya jadi rigid bahwa birokrasinya seperti ini aturannya seperti ini tapi orang melanggar dengan berbagai dalihnya iya nah jadi kalau kita lihat maaf ya KPK-KPK tangkep orang-orang pejabat tapi temen-temen di Jawa Tengah juga kena itu bagaimana anda melihat pejabat-pejabat yang kena seperti ini di bawah anda kan itu berarti nilai-nilai ini apakah sulit ditransformasikan ke jajaran di bawah ini atau apa faktor-faktor yang membuat orang kemudian gelap mata dan akhirnya korupsi tidak jujur integritas rendah itu ya dan itu value yang sangat sulit untuk dilihat suatu ketika saya melantik pilkada serentak yang pertama saat itu mes pelantikannya biasanya di gedung saya bikin disimpang 5 apa maksudnya biar semua orang nonton dengan begitu dengan begitu pesan ingin saya sampaikan lalu biasanya kalau saya melantik Pak Hussein dulu SOP-nya itu pangkatnya ini saya menempelin wah gitu terus dikasih apa itu kayak piagam gitu oke selamat bekerja yang disimpang 5 enggak besok disana saya hanya membacakan sumpah janjinya pelantikan saja terus yang masang ini siapa Pak? orang yang paling dicintai suami atau istri kalau tidak punya suami istri boleh anak boleh kakak boleh adik siapapun yang menurut dia kekasih kalau mungkin pokoknya orang yang paling dicintai maknanya apa itu ya? waktu itu saya hanya pesan kepada orang yang mau melantik itu itu saya ngomong dulu sama mereka tolong pesankan ke dia karena kamu orang yang paling dicintai pesannya apa Pak Ganjar? satu layani masyarakat dengan baik dua jangan korupsi dan menjaga integritas itu aja kalau saya yang pesan ah gubernur di bahasa nggak usah dengerin aja dia oke tapi ini orang yang dicintai ini orang yang dicintai karena dia pesannya pasti akan disampaikan kalau terjadi sesuatu impactnya ke dia dia berkhianat pada orang yang dia cintai apakah itu ibunya, bapaknya ya? gitu Mas kira-kira itu belajar di mana itu ya? nggak ada, baca di Andi aja kalau kita nonton Kick Andy kan pertanyaannya suka nakal gitu ya itu bisa ya keluar dari otaknya gimana gitu pasti bacanya banyak ini saya ikutan lah gitu jadi kalau kita seolah-olah nge-host disitu itu sebenarnya inspirasinya gitu nah dari cerita itu kurang mas apa itu? kalau hanya itu aja mungkin ya kita backup lagi dengan regulasi tapi regulasi kan udah banyak lalu backup apa lagi? kita ajak untuk pertama kali waktu itu Mas kepala daerah yang saya lantik itu sekolah anti korupsi ke KPK kurang hebat udah Mas waktu itu sampai pimpinan KPK yang sebelum ini menyampaikan Mas Ganjar ajak dong yang lain untuk seperti ini iya sih Pak nanti saya omongkan tapi ini tidak menarik tidak menarik rame-rame api dilantik sekolah anti korupsi jadi nanti diajari mitigasi korupsinya seperti apa pembandaan sistem seperti apa pencegahan pengelolaan gratifikasi laporannya LHKPN.ni segitu termasuk indikatornya berangkat Mas habis itu ada yang ketangket juga sampai saya bilang Mas Ganjar ini kenapa bisa ketangket? sampai hari ini saya sudah tidak punya cara lagi coba sudah dilantik sudah diajari sudah diberikan kepercayaan maka kalau tidak bisa ya satu-satunya cara hanya ditangkep termasuk yang kemarin terjadi di Pemalang ya itu kami sudah mengingatkan beberapa waktu Bapak Ibu di Pemalang ini kok cerita di masyarakat banyak ya komisi lah soal jual beli jabatan lah gitu semua dia jadi sudah ada warning sebelumnya? udah bahkan di partai saya di PDI Perjuangan ini semua dulu di ini apa ya dikumpulin dikasih warning Ibu ketomu itu cerita awas ya kamu ya terus dihadirkan orang dari KPK untuk memberikan informasi itu dan kita apa namanya ngomong terus awas ya hati-hati ya kan gak mungkin ditunjukin awas ya di kantor provinsi awas ya di Pemkal Banyumas tidak kah gak mungkin kan tapi secara menyeluruh jadi artinya sebenarnya kita sudah nangkep eh jangan-jangan kita ya jangan-jangan itu ya tapi istilah saya apa ya istilah orang di kampung itu kok enggak blek sih ya satu-satunya ditangkep itu ya sudah jadi ini banyak pertanyaan anak muda juga ini Mas Ganjar ya iya iya ada waktunya saya bisa jawab tapi terbatas sekali mungkin dari perspektif Mas Ganjar ya ini karena kita kebetulan masuk ke soal nilai tadi ya jadi banyak anak-anak muda ketika saya webinar misalnya di kampus-kampus ya mereka bilang Bang Andi, Pak Andi atau Om Kik gitu kan dia bilang dia bilang kenapa yang ketangkep KPK itu orang-orang kaya ya kan mereka sudah punya mungkin lebih dari satu mobil lebih dari satu rumah gajinya bagus jabatannya bagus gelarnya itu udah sederet kenapa mereka gak selesai gak cukup dengan semua yang mereka sudah dapatkan itu jawabnya gimana ya ya serakah serakah yang kedua sebenarnya ya teori lamanya Lord Acton itu ya power dan stokoras sebenarnya itu yang kedua value itu ternyata ya gini aja masuk gini keluar bocor disini masukin sini bocor disini maka kenapa kemudian unsur keluarga menjadi penting nah ini yang saya mau tahu ada korelasinya gak dengan pendidikan orang tua nilai-nilai yang dibawa dari rumah atau lingkungan yang lebih besar pengaruhnya ada pasti yang terdekat dari keluarga orang tua keluarga terdekat kalau keluarganya kemudian terpengaruh kan kadang-kadang mau masuk ke gubernur Mbak 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 nggak bisa cari dong mungkin istrinya mungkin anaknya dengan kasih giveaway gitu ya giveaway-nya kadang-kadang nggak kira-kira kan nilainya giveaway-nya kecil Pak segini gitu kan tapi miliaran pas dibuka tuh kunci mobil mewah pas dibuka kunci rumah gitu kan nggak bisa oke ya mungkin agak sulit secara apa namanya administrasi kita kecil-kecil gitu ya kita nggak ngerti kadang-kadang salah salah administrasi bisa jadi persoalan salah administrasi aja bisa jadi persoalan iya maka pada sisi yang lain juga kadang-kadang karena terlalu telanjang serakah kemudian digerilya dari kiri kanan agar bisa memasukkan kepentingan terjadi nah maka pada saat itu saya pernah nanya juga wong saya nggak ngerti alasannya sih buat saya apa sih udah deh cukup gitu iya maka pilihannya apa kalau mau kaya ya jadi interpreneur jadi shoe shoe printer jadi host host key candy saya pernah research juga kenapa sih Kike gitu eksis terus gitu ya oh sponsornya gede mas, oh patah, dia bisa beli 1 hektare disini itu cerita ini, kembali ke toko dari situ kemudian satu value nya seraka yang kedua, saya pernah nanya nih mas kenapa ya pertanyaan persis seperti mas, karena dia udah punya semuanya ternyata yang punya nya lebih banyak itu kalau cari lebih banyak lagi mas Harus dijelaskan ini Kalimat ini coba Jadi kalau kemudian dia melakukan kejahatan Tidak pidana katakan korupsi Mau jual beli jabatan Mau dapat komisi Mau pakai perizinan Ini samitiga sini ya Ini area rawan korupsi sebenarnya Maka pada saat itu sebenarnya dia cari ya Aku udah punya segini maka carinya lebih gede Kenapa gak puas? Ya mau seraka kok Memang ada kepuasan mas Gak ada Di dunia itu saat itu dihukum gosennya Waktu itu ya Orang haus minum sekali itu kenimanannya Nomor satu gitu Kedua sudah agak turun ketiga turun Ternyata gak itu kebalik juga itu naik terus gitu Makin banyak makin banyak gitu Dan gak puas Karena ya seperti orang gak punya kendaraan Punya sepeda bekas seneng Tapi kalau sudah punya sepeda bekas Seneng pengen motornya Punya motor temennya Kamu dulu gak punya apa-apa kok Udah punya mobil Eh punya mobil Mobilnya mewah gak? Makin hari Makin hari Makin hari Jadi bagaimana Gini Banyak orang juga gak percaya bahwa Mas Ganjar ini jangan-jangan juga sama Tapi bagaimana Anda menjaga agar enough is enough Kalau memang sudah cukup ya cukup Karena banyak orang berpikir gini Mumpung jadi pejabat Mempersiapkan masa depan Masa tua Masa pensiun Jangan sampai Apa ya hidupnya menderita Merana Karena gak ada duit Karena kita juga tahu Banyak orang-orang jujur Semasa menjadi pejabat Pak Hugang lah Begitu selesai Hidupnya Tanda kutip Susah Ya Nah orang kan Bercermin dari situ juga Kita jangan susah di masa tua Jadi kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya Ketika kita menjabat Nah bagaimana dengan pola pikir seperti itu Di podcast saya pernah saya omongkan Emang harta bisa bikin bahagia Dan satu-satunya Menarik Enggak kan Enggak kan Saya itu pikirannya gitu Kalau pensiun kita ngapain ya Kayaknya ke desa itu asik Sama kan Ngobrol Kita punya pendopo kecil Terus kemudian bisa bertemu masyarakat Berapa bisa bayar kebahagiaan itu Mau berapa miliar Ratus miliar gak bisa Ngobrol ngopi itu Enggak ada biaya yang banyak loh di kampung Iya Tapi kebahagiaannya Tapi kebahagiaannya oke Dihormati tetangga itu Value-nya lebih besar dari harta yang kamu miliki Kamu punya harta besar Orang gak bisa Banyak Orang gak bisa datang Dan kamu dicemoh Dan kemudian Masyarakat tidak pernah mendekati Gak ada nikmatnya Maka sebenarnya saya bilang Udah siap-siaplah jadi orang biasa Ketika kamu dulu orang biasa Nah saya dulu orang biasa mas Saya bukan orang yang Dari karir Apa ya PNS Dari keluarga yang hebat Enggak Saya tadi Bulan lalu agak sakit-sakit Saya pikir apakah kolesterol Apakah asam urat Saya cek darah mas Pas keluar darah saya merah mas Saya pikir biru gitu kan Ternyata merah Jadi artinya apa? Masih sama dengan yang lain Jadi mas perilaku itu Saya siapkan dari awal Oke Gak bisa Gak akan post power syndrome Ini yang banyak di alami ya Makanya apa? Selama ini Anda dikawal Dihormati Wah dilulukan Tiba-tiba kita jadi orang biasa Kemudian kita merasa Ini ada cerita nih sedikit Ini gubernur Kebetulan gubernur juga Bukan saya kan? Bukan di Jakarta Satu hari dia udah selesai nih Dia telpon saya Kamu dimana? Aku bilang ada sini Main ke rumahku dong Siap Aku bilang Tapi aku disiapin makan Ya belum makan Ya pokoknya kamu makan apa tak? Siapin Kami berdua ngobrol Dia bilang sedih aku sekarang ini Kenapa? Sekarang aku telpon siapa-siapa Gak ada yang ngangkat Dulu kayaknya orang butuh aku Betul Sekarang aku mau Telefon orang aja Gak ada yang ngangkat Dia bilang gitu Jadi pertemanan itu semua Ketika kita menjadi pejabat Kita gak tau mana teman Mana orang yang Memanfaatkan kita Nah bagaimana Anda melihat lingkungan Anda? Karena ini kaitannya juga dengan Banyak orang bilang Kalau kita jadi pejabat Kita dimutahkan mata kita Oleh lingkungan kita Yang memanfaatkan kita Tanpa kita sadari Kita dimanfaatkan Pak Andi, Pak Gubernur Wah Pak Andi jadi Gubernur Bapak itu hebat Oh itu saya Apa itu kalau bicara Tadi bicaranya hebat banget Jumbo yang Udah Pak Gitu Nah itu bagaimana Anda bisa Suruh nyanyi Ayo Pak Andi nyanyi Suaranya Pak Kok lagu itu yang dipilih jadi contoh? Karena aku seneng banget Yang nyanyi pejuang loh Pengamen Sampai-sampai ke situ Saya bilang ada cerita di walaupun Jadi Oke Apa ya? Nah bagaimana Anda Memelihara kesadaran Bahwa lingkungan Anda ini Tidak semuanya teman Tapi ada juga orang yang Memanfaatkan Anda Untuk kepentingan mereka Gampang Apapun kepentingannya Sekitar saya bukan monyet Oke Sekitar saya bukan binatang Sekitar saya manusia Oke Maka kita bisa merasakan Aku ngomong Eh jangan ini Jangan itu Besok begini Besok begitu Oh ini kamu melaksanakan Ini tidak Ini terpaksa Ini ikhlas Kelihatan Karena kita bisa merasakan Dan biasanya begitu Ketika kita dalam jabatan Pakai kayak begini Bajunya Wuhu Gini Terus Gitu Suruh gitu kan Susi Suruh sendiri Akhirnya kita melambung Iya Padahal apa? Karena kita pakai baju ini Oke Kalau kita pakai baju gini Santai gitu Pada mendekat Kalau saya berpesan Pada keluarga saya Minimal pesan Untuk diri saya sendiri Datanglah ketika Temanmu sedih Oke Bertemanlah ketika Apa kawan-kawanmu itu Memang lagi Membutuhkan Membutuhkan ulur tangan Iya Kalau ketika kemudian Kita lagi pesta porak Jangan kamu ajak Karena dia akan datang sendiri Oke Wah ini dalam ini Dalam-dalam Waduh-aduh gitu ya Iya Percaya enggak mas Saya tidak pernah lupa Insya Allah ya Kepada kawan-kawan Yang membantu saya Pada saat saya susah Waktu saya sekolah Waktu saya kuliah nih Iya Waktu saya kuliah di Jogja Itu keluarganya siapa Masih ingat sampai hari ini Saya Waktu saya cari kerja Saya masih ingat sampai hari ini Dan kami mencoba Bersilaturahni Waktu saya kos Siapa yang membantu saya Gitu Jadi dengan itu kita siap Maka kalau Orang bercanda Kayak candanya mas Andik tadi Apa sahapan anda pertama Saya turun mobil gitu Karena apa Ya biasanya semua Pengen kemewahan Iya Dapat jabatan itu Pengen kemewahan Mobilnya mewah Ini semuanya Mewah semuanya Pokoknya pengen itu Maka saya sampaikan dari Allah Tolong ya Jangan bukakan pintu Mobil saya Ketika saya mau masuk Mau turun Maksudnya orang kadang Saya tidak tahan Iya saya lihat Mobilnya kok Ya minta maaf ya Elek ya Asm Mingnya ya Itu 80% sudah lokal konten Ya minta maaf boleh dong Kita membandingkan ya Tidak enak Kalau gitu jadi pejabat Karena aku sudah bilang Aku sudah bilang Mas lakunya Banding-banding Jangan membandingkan Membandingkan aku bilang Hidupku berarti lebih enak Daripada gubernur ya Dugaan saya iya Gak perlu laporan Harta kekayaan Gak dilihat publik Anda bantu Dapat pujian Tuh kayak Pak Andi Pemerintah itu Apa Pak Andi itu Dima Cacem Bantu pemerintah itu Dilaporin Dima Cacem Dap Lep Kurang ajar Mas Andi enak banget Jadi gitu Membiasakan diri Udah Gak usah dibukain Dan saya paling suka Kalau kemudian Makan Pak Magidio Oke makan Kenapa makan Yaitu Di warung Saya tanya Pak Husein Pak Husein Tempat makan yang paling enak Gini Waktu kemarin ke pasar Sana Pak Hup Masuk disana itu tempat kulinernya Kita makan disitu Lusulkan ya Makan disitu Di warung itu pasti Satu orangnya seneng Kalau ditunjuk orang Ini kok lupa Apa warung yang enak Oh pasti menurut masyarakat itu Paling enak Kita bisa bicara Jadi itu pesan-pesan Bahwa yang Enak disitu Bisa kita angkat Jadi endorser Gitu kan Ini menarik juga ya Jadi endorser Kesedihan Anda Saya kemarin sama istri Kita ada warung kecil Eh Ada Cotoh Makassar Kaget saya Bukan tau gak Cotoh Makassar Tuh Pak Bupanya gak tau Banyu mas Tidak seenak Nusantara di Makassar Tapi Kami yang rindu Cotoh Makassar Ternyata ada Kaget Berhenti Makan kami Orang yang punya Kaget Loh Ternyata yang di TV Kok makannya disini Di foto lah kami Makan kedua dateng Padahal beda cuma dua hari ya Datang kedua Figuranya segede-gede Sudah dipasang di Kabotan figura Berbanding dengan Lagi yang kecil Bayar Malah bayarnya lebih Susunya gak boleh Istri dan Istri dan saya Bahkan kita Dikasih apapun Ditahat Nilainya sama Walaupun gak Gratifikasi Tapi saya bilang Enggak Ini pekerjaan mereka Hidup mereka Kita masa makan Gratis Dikasih gratis Gak boleh Pokoknya dibayar Bahkan Susunya gak boleh Dibayar Jadi Itu prinsip kami Jadi sama lah Nilai-nilai ini ya Paling gak aku ya Setara sama gubernur ya Sama pak bupati Aku ya lumayan lah Dapat cerita dan nyamain-nyamain Sudah ketemu Oh Coto Makassar Es pisang ijo Dain biba Ini ceritanya menarik juga Perjuangan Jadi Istrinya itu Dari Palu Suaminya orang sini Menikah Mereka berbahasa bugis Setiap hari Anaknya agak kagok Bahasa Banyumasan Orang kayak Inyong Nah Mereka Akhirnya Dipinjemin Itu tanah Oleh salah satu Orang Arab Dia bersih-bersih Dia rapihkan Dikasih pinjem Sampai hari ini Dan mereka harus tidur Di sana Tinggal di sana Jadi saya bilang Mereka istri saya Udah kita ajak teman-teman Setiap waktu tertentu Untuk makan di sana Supaya ekonomi mereka Bisa bergerak Nah Di desa ini juga menarik Jadi Sebenarnya Alasan pensiun itu Kan harusnya Masih jauh Tapi ternyata di sini Saya kenapa Sering balik ke sini Dan Senang sekali Berada di sini Karena Misalnya ya Pemberdayaan petani Duren Ada paguyupan Nah Ini di celongan mana Tadi pacamat kan ada Tadi pacamat ini Pacamat Itu punya Punya program Satu pekarangan Satu pohon Duren Dibagi gratis Oke Ya Pesen lah 13 ribu sekian Bibit duren Ke paguyupan Apa yang terjadi Pandemi Duitnya kan Relokasi semua Untuk penanganan Covid Nah Akibatnya Pak Guyupan ini Sudah sedinggi ini Bibitnya Datang Pak Andi Bagaimana ini Menyelesaikan masalah ini Loh kenapa Ini bibit Udah dipesan Udah dikasih pupuk Kita udah ngutang Untuk Perawatan Pembubitan Tapi gak jadi Dibeli Saya dengan Benibai Coba Ngerti Benibai Baik 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 itu Kita akan dapat manfaat Melalui Benibai Kami kemudian Menawarkan Ini ke Ini kan ada Tujuh desa Waktu itu Ya Pak Bupati juga Saya minta Pak Bupati bisa Oh pokoknya siap Pak Bupati juga Ikut Waktu Apa Penyalurannya Jadi Desa ini Saya tawarkan Ke BRI Diambil BCA Diambil Pertamina Diambil Sisanya Udah tujuh desa Sisanya ini Kemarin saya tawarkan lagi BNI Diambil Mandiri Diambil Ya Pak Camat ya Yang Kemarin sama Pak Camat Kita bagi Bibit Duren ya Pernasiding Nah itu dalam programnya Beliau ini Jadi Desa Terus ini sudah berkembang Ada lima desa lagi yang datang Satu rumah Satu pohon duren Semuanya Hasil panennya itu Menjadi milik dari Yang punya pekarangan Bisa dijual ke Bumdes Bisa dijual ke Paguyupan Bisa dijual langsung ke pasar Nah itu yang kami lakukan disini Nah yang menarik juga Pak Ganjar ini laporan ini Dari Pak Kades Bayangan Kami ini pemberdayaan juga Lewat Pondok Pesantren Oke Jadi disini Ada tiga Pondok Pesantren besar Nah salah satunya ini Pondok Pesantren gratis Saya mau aja Pak Ganjar ke sana Oke Ya Nah Ini ada 1.600 Santri Ini ada Santrinya nih Ini jago nih Dia udah Pinter jadi fotografer Oh katanya mau kasih Hasil karyamu ke Eh Pak Ganjar ya Nah Ya ambil-ambil Ini kita harus kasih penghargaan Pada Santri yang udah Ini Nah disitu Kemudian ada pemberdayaan Ada barbershop Karena waktu saya datang ke sana Saya bilang Gus Ini NU Ada tiga saudara Saya bilang Gus Ini anak-anak ini Kan datang ke sini Katanya menurut Gus Gus-gus kita ini Anak-anak ini Dari keluarga miskin Yang datang ke sana Sebenarnya bukan tujuan utamanya Belajar agama Dititipkan oleh orang tuanya Asal bisa hidup Bisa makan Betul Aku bilang Kalau gitu sayang dong Gus Kan gak semua pengen jadi ustad Jadi kiai Jadi guru agama Kita harus bekali dengan Pengetahuan Keterampilan Life skill gitu Life skill Waktu itu mau bikin SMK Karena saya kan anak SMK nih Jurusan mesin Oh iya iya Yes SM Sekolah tanpa mikir itu Sekolah tawuran melulu Kalo SMK kan Keren gitu ya Sebentar ya Nanti habis ini ya Nah Terus Waktu itu Menterinya masih Pak Nuh Aku bilang Pak Nuh Aku mau bikin gini Udah Tak bantu Apa yang di Semarang Itu dibilang Udah Pak Andi kita siap Tapi persyaratannya Harus punya halaman gini Aku bilang Gus Sudah lupakan Terlalu rumit itu Kita mulai aja Nah sudah Kita langsung bikin Barbershop Terus saya dapat bantuan Dari Telekomsel Dari Bank Indonesia Kita bikin kayak Alcomat Gitu kan Terus kemudian ada warung nyamplungan Terus ada TV nya Ada Untuk bikin iklan-iklan digital Mereka juga layani Ada podcast Terus Terakhir ini kita bikin Warung Sate Enak banget Sate Kambing Sate ayam Nah Dari situ Kemudian Sante Belum Sudah terbayang Kita makan sate Nah Dengan Pemberdayaan itu Maka Sante-santrinya ini Mulai belajar Manajemen Jadi kasir Mengelola Belanja Stock of 6 Dan lain-lain Di warung ini juga Ngerikut Ibu-ibu yang pintar Masak Untuk diberdayakan Terus Apa Ayamnya Ngambil dari warga Beli 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 Maksudnya ngambil Ngerti lah ya Ngerti Nah itu Jadi sudah mulai bergerak Ini pemberdayaan masyarakatnya Nah Kebetulan Sistem sendiri ya Iya Kebetulan Desa ini Waktu itu Kepala desanya Bilang Pandi Kita pengen Punya kambing sanen Kambing sanen itu Kambing dari Swiss Ditembang biakan Di Australia Kemudian Ya Pak Osel Di Batur aden itu Ada untuk Apa Balai Untuk Bibit Hewan unggul Sapi dan Kambing sanen ini Ada disitu Nah Susah Karena ini kan Di Semua orang Pengen punya Kebetulan Kita punya akses Ke menteri pertanian Kita telpon Aku perlu ini Udah pokoknya Bikin surat Dapat 15 Tapi Waktu ambil 10 Dari cerita Kepala balai Bilang Pak Andi Ini sebenarnya Banyak sekali Yang ingin Yaudah Kita cukup 10 5 Nya Kasih orang lain Jadi Saya udah bilang Masyarakat desa sini Saya ada disini Saya gak bawa uang Uang saya sudah habis Buat bangun rumah ini Yang saya tabungan saya Sianis Ini harusnya Dibilang Wih Heroik Sekali Gitu Kok kasih Heroik Ini cerita Ini cerita heroik Ini kadangnya habis Buat Bisa beli kambing Istri bilang ya Sisain dikit Buat Pensiun Nah Dari situ Saya bilang Saya gak bawa uang Tapi saya bawa Akses Akses ini Kalian butuh apa Mau dikembangkan kemana Saya juga lapor ke Pak Camat Lapor ke Pak Hussein Walaupun nasihatnya Pak Hussein Jangan itu-itu aja Coba yang lain Ini juga mulai bantu-bantu Pak Hussein Revitalisasi Banyumas Kota Lama Terus mau di sana Saya kan Dewan penasehat Jazz Gunung Gunung Bromo Gunung Ijen Nah kami lagi berunding Jazz Baturaden itu Kita kolaborasikan Nah kami ini udah ditawarin tempat Ini tempat baru nih Ya udah dibangun Bagus-bagus Katanya Ayo dong kita pakai Nah saya sama Mas Imam Trasojo Urusannya Untuk Merican Ya serayu Serayu ini pemberdayaannya Rapat-rapatnya disini juga Rapat gelap ini Tantas Tiba-tiba kantor menko Marintas dateng ke rumah saya Ini Pak setelah bicara sama Mas Imam Dan kemarin ternyata kolaborasi sama Mas Andi Wah Ini ngeri Jadi Bapak itu telpun-telpun siapa-siapa diangkat Minta apa Loh Bapak itu siapa Saya juga bingung Sini siapa Ya tapi kalau niatnya baik sih pasti Pasti ya Jadi kambingnya tadi Kambing apa Sudah kambing Sunland Itu dari Swiss Australia Australia Terus bahasanya apa dia bisa disini Dia bahasa Rusia Oke Tapi memang ini Apa ya Bergerak gitu loh desa itu Jadi senang kita ngeliatnya Saya juga komisaris Bali United Oke Bali United Yang menang itu Iya Nah saya sekarang kerjaannya tiap hari Istri saya suka ketawa bilang Kamu mau santai-santai gak bisa Hidup pun gak bisa Tapi senang Apa Dari desa-desa ini termasuk Pak Camat kemarin minta 40 bola 40 bola Saya biasanya bagi-bagi bola Oke Karena ini udah sebenarnya Tujuh tahun yang lalu Kami punya gerakan Sejuta bola untuk anak Indonesia Jadi kita bagi-bagi bola Untuk anak-anak desa Anak kampung Yang gak punya Kemampuan beli bola Ya Kemarin Pak Kapolres datang kesini Saya kasih seratus bola Gitu lah Kalau Pak Mas Ganjar mau Siap-siap Biar nanti Kita bagi-bagi Ya gitu lah kehidupan saya di desa ini Mas Ganjar Jadi Saya senang sekali Terinspirasi Karena istri saya Tio malam itu nonton Ganjar Pranau Bosen aku janya Tapi Tapi karena setelannya kenceng Jadi terbasah Aku ikut dengeri Oh Mas Ganjar lagi bikin ini Begini-gini Wes tak tiru aja Jadi apa yang ada lakukan Albu Harus begini ya Di desa begini-begini Pak Bu Tetap semangat Gini-gini Wah itu omongan Panjenengan tak tiru Dimana-mana Wes Musah aja kadang-kadang Lihat Apa Kondensasnya Bosen gak? Tapi semangat Tapi semangat Bojokku gak bosan-bosen Dia memang kamu lihat ini Mas Ganjar lucu banget Emang saya pelawak Enggak tahu Kenapa itu lucu banget Ini penggemarnya ini Pertanyaan Pak Ganjar Pak Jendengan kan waktu muda Juga kelihatan Oh iya dia baru tanya Aku tadi Ada turunan bule Tadi itu karena banyak kambing Dimasak bule Bule kambing Eh ini pertanyaan serius ini Tunggu Istri saya Ini dari 2 hari yang lalu Bertanya-tanya Waktu dengar Mas Ganjar mau kesini Dia bilang Eh nanyain dong Mas Ganjar itu Punya keturunan Bule enggak ya Kenapa Dikasih lihat foto Anda Masa kecil Punya dia Istri pasti gak punya Istri saya punya Oh iya Yang mana bu? Baju kotak-kotak itu loh Baju kotak-kotak Instagram Baju kotak-kotak Yang berdua ya? Iya Oh Nah coba Dia kasih lihat Ini pasti ada Turunan bule nya Iya Nah coba Loh kok maksa-maksa sih? Loh kok Jadi banyak Itu gimana Itu masa kecil gimana Kok bisa kayak bule gitu loh Enggak tahu ya Orang tua aslinya dari mana? Kutuarjo Oke Enggak bule dong ya Dua-dua? Dua-dualah Tetanggaan dulu Namanya juga orang Pekerjaannya apa dulu? Bapak polisi Ibu pekerjaannya yang paling luar biasa Apa? Semua dikerjakan Ibu rumah tangga? Iya SMA saya Namanya Beno Benhat Benhat Beno panggilannya Tiba-tiba ada putuh itu Karena Temenku Ketemu Temennya temenku itu Dan temennya temenku itu Temennya Temenku yang SMA Tidak ada yang bilang itu tadi Bu? Kok saya kayak bule apa yang pesek gini? Gak ada mas Gak ada ya? Asli ya? Gak ada Ya Gak ada Asli lah Kutuharjo sama Kutuharjo di mana Bulenya itu Saya agak Bulen Siti Ibu ini Bulen Siti Kalau Siti itu Apa istri saya pak? Gitu ceritanya Artinya mas Ganjar sebenarnya Orang desa ya Saya lahir di Tawangmangu Lereng Gunung Yang apa Kondisinya pada saat saya lahir itu ya Daerah wisata yang belum maju Terus kemudian orang masih Apa ya Makan Seadanya Seadanya itu Bukan setempat-tempatnya Seadanya 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 Kalau ada nasi-nasi Kalau lagi pencek gelik makan umbi-umbian Makan nasi jagung Itu biasa Terus kemudian tiwul Jadi sebenarnya daerah seperti itu Gunung banget mas Dan saya ditanya Mas Ganjar kenapa sih Suka banget ikan nasi Bu Usain ini suka ngirimin Apa itu ikan Wadr apa-apa Wadr ya Dikirim gitu Itu dimana Ya kita Oh belinya disini Aduh Enak banget masanya Terus kemudian kita Pak Ganjar kok suka ikan nasi Kenapa Loh waktu kecil itu Makannya ya gerai itu mas Nostalgia Mas Ganjar Ini penting ini Karena tadi kan di awal Saya bilang Saya percaya Desa itu Masa depan Indonesia Iya Mas Ganjar kan orang Desa Anak desa lah ya Bisa jadi seperti ini Nah bisa gak kasih semangat Anak-anak desa Yang sampai hari ini Mungkin gak percaya Bahwa Anak-anak desa itu Bisa bersaing Dengan anak-anak kota Bahkan dengan Bangsa-bangsa Di dunia Nah bisa kasih semangat Apa yang harus dipenuhi Atau disadari Oleh anak-anak desa Bahwa mereka sebenarnya punya Kesempatan untuk Tumbuh dan berkembang Tidak harus karena Anaknya petani itu Harus bukan berarti Meremehkan petani Bukan Tapi mereka merasa Kecil hati Anaknya Bapaknya Ibunya Lurusan SD Dia bilang Aku gak akan kemana-mana Apa sih hidupku akan Sama seperti orang tuaku Nah Apa yang membuat Mas Ganjar bilang itu Semua salah Bapak saya SD Bapak saya SD Tentu Iya Ini salah SD SD Pensiun itu waktu itu Letnan satu masih abri Jadi Masih meninggalkan banyak hutang Dan hutang itu Kalau kemudian bisa terbayar Setelah anak-anaknya kerja Tapi investasi yang paling bagus Sebenarnya pendidikan Nah kemudian Orang yang punya pendidikan Biasanya Punya daya eksplorasi Yang hebat Membacanya juga banyak Cejaringnya juga banyak Dan pada saat Kemudian orang bisa melihat Harta karun Emas berlian terpendam Di kampungnya Dengan kreativitas Dan inovasi itu Terjadi Teman-teman di Purbalingga itu Daerahnya biasa-biasa saja Tapi ketika mereka Mulai melek digital Dan produk apapun Bisa dihasilkan dari kampung Dipasarkan mulai digital Dengan berbagai aplikasi Yang tersedia Tiba-tiba survive Mas Andi tak saya tanya Mas Andi Ngapain mudah ke kampung gitu Mencari tempat yang lebih tenang Tidak bising Maka kesunyian Itu sekarang menjadi komoditas Untuk destinasi Kesunyian Karena orang selalu Bosan dengan keramean Dicari Dan itu ada tempatnya di desa Bisa ngobrol Disapa orang Tidak pundi pak Ripun bu Mampir Dahar Dan itu pasti gak bayar Sebuah keramean Itu yang kita tidak dapatkan Di kota besar Iya Rumahnya aja Pagernya tinggi-tinggi Iya Yang mau masuk aja takut Kalau di kita enggak Dipanggil Untuk dateng Di hampir Nah dari situlah Kemudian master pendam Semuanya itu Dia eksplor Ada desa wisata Ada kerajinan Yang ada disana Hebat Bagus Tapi tidak bisa menjual Meskipun kadang-kadang Kualitasnya rendah Lalu datanglah Orang-orang yang punya Pengalaman Punya pengetahuan Sekolahnya jauh-jauh Begitu Dan mereka akhirnya Punya kesadaran Sekali lagi Kesadaran Dari situlah Kemudian mulai Mereka masuk Sehingga kalau teman-teman Yang ada disana Anda punya tantangan Lebih besar Itu ya di desa ini Mau jual apa Alamnya Mau jual apa Ya Potensinya Pak Hussein itu Dari awal Bupati dulu Suka marah mulu Mencari inovasi Para pejabat tinggi Kan banyak ya Pak Disini Tukang deres Pejabat tinggi Pejabat tinggi Oh itu seru Tiap pagi Ya pagi kesana Kelontang, kelontang, kelontang Ngambil nirah Itu pejabat tinggi Karena semua manjat Dan Pak Hussein itu punya catatannya Beliau mendata dengan sangat baik Berapa yang jatuh Dan kemudian menjadi Defable Akhirnya beliau membuat Banyak cara Tapi gak laku ya Pak ya Bagaimana safety dibuat Bagaimana insurance Semacam-macam lah Dan akhirnya apa Tidak 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 Menghasilkan Nilai ekonomi yang tinggi Karena membuatnya itu Ya jadi apa Gula merah ya Segitu-gitu aja Tapi hari ini Kemudian datang GIZ Kalau gak salah Saat itu mendampingi Tidak hanya jadi gula merah aja Gula jawa enggak Sekarang jadi gula semut Gula kristal Kemudian diekspor Kemudian dicairkan Dan boom Dan itu ada di desa Iya Maka kalau kita bicara Sebenarnya ya Teman-teman yang punya potensi Di desanya Mesti kembali Dan Saya terinspirasi Dan gak hilang-hilang Mas Ketika kemudian Saya baca berita Teman-teman yang pernah Sekolah keluar Dua anak lulusan Manchester Gitu ya Ternyata dia kembali Ke desa Saya penasaran Saya panggil Saya podcast di rumah Kenapa Anda mau Saya penerima BSW LPDP pak Oke Terus Saya tuh terganggu pak Dengan pertanyaan Waktu interview Nanti kamu balik gak Kamu ingin membuat Apa untuk kamu Adipan pada bangsa Dan negara Iya kan Kamu kan bisa Forget it aja Ngapain sih Dengan romantisme itu Toh kamu gak ditage Gak ngutang Gak suruh Balikin kok Kan gak enak pak Wow Malu gak enak Itu sebuah nilai etis Yang kemudian Dia kembali Dan hari ini Dia kembali Mekanisasi pertanian Dia membuat Data pertanian Ketemu-temunya lagi Dimasukkan iklim Sekolah iklimnya Dimasukkan Sehingga sekarang Teknologi masuk Dan dia bilang Kamu bisa kerjakan Ini pak Jadi sebenarnya Kalau mau kasih semangat Oh lahanya ini Ini kertas putih Yang bisa kamu tulis Apa saja Itu di desa Keren ya Keren Saya kaget-kaget juga ya Di desa ini Termasuk penghasil Gula semut tadi Terus kemudian Ada satu Anak muda juga Udah ekspor ke Jerman Memang dia kemarin bilang Ekspor lagi terhenti Setelah pandemi ini Nah saya coba Bukakan akses Ke teman-teman Ya ada sidomuncul Saya hubungi Mayora saya hubungi Kacang Garuda saya hubungi Terus satu lagi Ada empat Dan semua tertarik Dengan Ada kombinasi-kombinasi Bisa nggak bikinin seperti ini Bisa nggak minta contohnya Dan seterusnya Talernate gitu ya Itu yang saya bilang Saya mau buka akses Silahkan nanti Kemudian gunakan akses ini Nah Kepala desa waktu itu ya Iya Kepala desa yang lama Waktu itu Itu juga punya Pak Andi bisa nggak Dibantu Kami ini kan Punya produksi Gula semut Nah tapi kapasitas Yang kami bisa hasilkan Itu terbatas Sehingga penghasilan Desa waktu itu 57 juta per bulan Saya bilang apa yang saya bisa bantu Kalau saja kita punya gudang penampungan Dan mesin yang lebih besar Itu produksinya akan meningkat Oke Nah akhirnya saya hubungi Menteri desa Waktu itu Pak Eko Pak Eko Pak Eko di luar Berantakan Karena belum dikelola dengan baik Karena orang yang dikirim Untuk belajar ke sana Sekarang lagi bantu BUMDES Nah ini yang sedang kita Apa Harmonikan lagi Untuk bisa bangkit kembali Tapi intinya adalah Potensi itu Kalau digarap dengan baik Dengan investasi masuk Yang cukup Untuk pengembangan Potensi desa itu luar biasa Jadi Kembali lagi Kita sepakat ya Bahwa desa itu masa depan Indonesia Sepakat Sepakat Dan kita harus sepakat Mengakhir obrolan ini Makin gak karo-karoan Nanti kalau ke sana Tapi intinya benar Mas saya juga Setelah membuat Namanya hetero space Hetero space itu ya Sebenarnya Co-work gitu ya Untuk anak-anak Mereka bisa sharing Ada modalnya Ada belajar tadi Logistik manajemen itu Seperti apa sih Branding itu seperti apa sih Akses modal itu seperti apa Saya buat di Semarang Sukses ternyata Sukses itu dalam arti Sekarang banyak orang Berlatih Tanya Dan berbisnis di sana Startupnya muncul Maka tiap tahun Saya lomba startup Itulah kenapa Saya tahu yang ada di Mana Purbalinga Tadi Kampung Komersi itu Terus kemudian BS Fly Yang di Banyumas Kita tahu Purbalinga itu suami istri Yang kemudian Masuk ke Paris Fashion Week Ya Kan banyak kan Ya Semedo juga ya Gula Oh pokoknya banyak Banyak kan Nah itu bisa Cilacam juga Keren-keren Kita buat yang kedua di Solo Rame juga Nah sekarang Besok ground drinking Kita mulai perbaiki Saya punya kantor Bekas Apa namanya Bakor Wil Kantor Perwakilan dulu Iya Sekarang kan gak ada Organisasinya sudah di likuidasi Nah sekarang saya mau pakai Untuk pusat Pelatihan itu Besok pagi dibangun Jadi tinggal make up aja Sebenarnya Biar bisa Maksud saya Akses-akses di wilayah Banyumas Raya ini Juga nanti bisa dibantu Nah nanti kan Mas Andi lagi Bantu lagi Pokoknya Kita ini Kancane Mas Ganjar Jadi siap membantu Tapi nanti Kalau Mas Ganjar gak ada Kita kancane Bakul besok Iya Mas Makasih ya Oke Mas Makasih ya Ini ada teman-teman yang dari sini UMKM yang bikin kaos ini Oh oke Nah dia Boleh minta tanda tangan gak di kaos Terus Oh ini Langgong Sari Langgong Sari itu apa Ini 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 desanya Desa sini Oke Tunggu dong Mas Ganjar Mas Ganjar Ini harus lihat Ini Pak Ini sudah lihat Ya didengar baik-baik ya Ini Ini kebanggaan kami Orang desa Adalah Makanya aku lagi tanya tadi ya Oke bro friend Gini loh guys Aku tadi nanya Ini sebenarnya siapa ya Presiden ya Di telpon Di perintah Tadi Bupati Menteri Di telpon Perusahaan di telpon Kok mau ya Siapa dia ini Ini siapa Saya gak waktunya dukun Orang pinter Orang pinter Orang pinter Orang pinter Orang pinter Orang panggin Pesan sponsor Sorry Pesan sponsor Yang ini gak boleh di edit Itu orang pinter tadi Oh ini saya mau serahkan Buat Mas Ganjar Langgong Sari Kebanggaan desa kami Ya Pak Camat ya Pak Camat sini dong Oke Deket-deket dong Pak Bupati Ngwakili Banyumas Ini Camatnya Camat Cilongo Cilongo Desanya Langgong Sari Langgong Sari Matunun banget Ini buat Pak Ganjar Oke Kalau sepedaan Bok ya dipakai Boleh-boleh Jalan kaki Nanti saya Istri Tercinta juga Iya Istri Tercinta Kan ini Pertemanan dengan istriku Sudah sesuai Saiznya Aku kemarin udah ukur kok Udah ngukur ya Tanpa semangatahun suaminya Aku sebenarnya Lebih baik sebenarnya L Tapi kalau kasih XL ya Anda berharap saya gemuk Berharap Makmur Ini Buat Istri Tercinta Kalau gue Terima kasih Sudah matunun Sekarang UMKM ini Yang bikin kaos Minta tolong Ditanda tangan Mau dipajang Di alun-alun Oke Munggo Ini Waktunya kenceng Masih Jijit Bismillahirrohmanirrohim Yang gitu Wah Tepuk tangan Foto 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 Ya Ini yang kancang Ini yang kancang Triple L Berat pacang Ini yang kancang Pintar ya Iya Gede Kok nggak yang 20 L Mas Ya Oke Ada saja Ini influencer Namanya Pak Allen Kenapa sih Namanya merah Sebenarnya kan Bisa macam Oh karena 17 Agusti Iya Gak usah ditanya Iya Gak usah Gak usah karas Iya lah Ini merah putih Agustus Ini omong Pondolannya udah enak Tapi begitu warna Jadi enak Lalu ini Iya Iya Merdeka Merdeka Ya silahkan datang ke Langgong Sari Ternyata yang sudah promo Presiden Dan Anda tahu Presiden yang nyuruh siapa Ini happy new year 2020 Ini apa Sudah mau habis Ini apa Mas Ini apa Hasil foto Oh ini fotonya Maksudnya mau dipamerin Ini Oh hasil foto Dibuat kalender Bukan angkanya Tapi fotonya Oh fotonya Yuk Sekarang kita lihat sini Satu dua Terima kasih Ini yang dipamerkan Bukan kalendernya Ini yang moto Dia Oh Ini Ainul Guri Ainul Guri Nanti kita ke pesantren Ini buat pak Ini buat pak Kenapa Oh Oke